Hai semangat pagi Selamat beraktifitas baik kali ini kembali lagi bersama saya disini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana caranya membaipas handphone Xiaomi dari Redmi yang kasusnya adalah terkunci FRP akun Google nya jadi handphone Xiaomi ini menggunakan versi MIUI 11 baik disini handphone Xiaomi nya adalah Redmi 4X tapi untuk Bypass ini bisa teman-teman gunakan pada seri lain selamat menyaksikan jika video ini bermanfaat silahkan subscribe like dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya disini channel ini bjj daudho real service baik kali ini di tangan saya ada handphone Redmi 4X yang kasusnya eh terlupa akun Google nya jadi akun Google ini terlupa setelah kita tadinya dilakukan hard reset oleh pemiliknya jadi disini kita harus melakukan Bypass bagaimana caranya untuk Bypass FRP pada akun Google untuk handphone Redmi 4X yang menggunakan MIUI 11 ini jadi disini sebaiknya teman-teman menyimak dari awal video ini Oke disini untuk pilihan jaringan sementara saya lewati dulu jadi disini saya coba untuk cek atau coba lakukan langsung kita coba masuk untuk ke menu awalnya atau menu utamanya Oke siapkan sebagai baru Hai baik kita next next aja sampai bisa masuk ke menu selanjutnya Hai baik disini untuk pilih tema next saja oke eh kita tunggu sebentar next masih memuat ambil jadi kasusnya handphone ini terlupa juga untuk akun Google nya jadi kalau setelah dilakukan hard reset kita juga diminta verifikasi akun Google yang sebelumnya ada di handphone ini disini kita tunggu sebentar sampai handphone eh ada keterangan bisa masuk atau ada keterangan untuk verifikasi akun Google Hai baik bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini saya minta dukung aja untuk mensubscribe baik disini terdapat keterangan belum masuk kita siapkan ulang untuk ke kita ketuk siapkan ulang konsernya jadi otomatis handphone kembali ke menu awal tadi Oke pilih lokasi seperti biasa saja masih mengatur lokasi Hai baik ke kita tunggu sebentar sampai handphone berpali atau berpindah ke ini dia ke menu jaringan Oke disini dihubung jaringan WiFi saya coba hubungkan handphone ini via WiFi sebentar saya masukkan dulu untuk passwordnya Oke setelah terhubung kita tunggu sebentar pastikan handphone benar-benar terhubung Hai ke masih belum oke setelah sekarang handphone sudah terhubung dan waktu sudah di koreksi kita Scroll ke bawah pilih tambah jaringan baik di pilihan tambah jaringan ini kita ketuk saja tabnya lalu kita ketikan www.youtube.com jadi disini kita ketikan saja www.youtube.com tekan dan tahan lalu terdapat tab di atasnya ada beberapa pilihan disini eh teman-teman pilih yang tanda rantai Oke kita masuk Hai menu browsernya jadi kita pilih menu browser baik di menu browser ini di tab paling atas Hai sebentar biarkan dulu sampai masuk ke YouTube.com Oke disini di pilihan pencarian pencarian youtube.com ini di menu pencarian youtube.com teman-teman ketikan kumpulan file frp sebentar kumpulan file frp jadi perhatikan disini kumpulan file frp lalu tekan dan ketuk tanda carinya baik disini sudah saya sediakan di hasil pencarian ini ada di video saya teratas teman-teman ketuk saja untuk video itu hai oke kita tunggu sebentar Hai baik sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe men subscribe saya minta dukungannya untuk mensubscribe channel ini Oke kita beralih sekarang ke deskripsi videonya teman-teman Scroll saja ke bawah disini sudah saya sediakan untuk linknya jadi shortcut link ada di sini oke di sini teman-teman pilih vnroom.net ini dia tekan dan pilih tanda birunya secara otomatis handphone akan dialihkan dan diarahkan ke halaman vnroom.net bypassnya baik disini di halaman vnroom.net nya ada beberapa menu pilihan disini kita pilih setting app kalian ketuk saja teman-teman ketuk saja dan secara otomatis handphone akan dialihkan ke menu setelan baik di menu setelan ini teman-teman Scroll ke bawah disini oke sebentar saya lihat dulu untuk tentang ponselnya Oke untuk handphone ini menggunakan versi Android 7 dan versi Mio nya versi Mio 11 ketuk beberapa kali pada versi Mio nya sampai keluar menu pengembang baik disini terdapat keterangan sekarang Anda seorang pengembang kita kembali sekali lagi Scroll saja ke bawah selanjutnya saya pilih setelan tambahan teman-teman pilih setelan tambahan Scroll ke bawah kita pilih opsi pengembang ketuk saja di opsi pengembang kita buka untuk kunci OPM nya ketuk saja dan lalu aktifkan baik setelah tanda birunya hidup atau diaktifkan Oke saya cek sekali lagi-lagi buka kunci OPM nya sudah aktif sekarang teman-teman pilih cadangkan dan setel ulang Scroll kebawah kembali pilih kembalikan ke setelan pabrik baik disini kita reset atau format kembali handphonenya tapi untuk perbedaannya kali ini handphonenya sudah dibuka untuk kunci OPM nya Oke kita tunggu untuk tahapannya beberapa detik tunggu sebentar sampai handphone melakukan format data atau wipe data Oke ketikkan saja Oke baik handphone secara otomatis akan melakukan restart dan kita tunggu saja sampai handphone masuk ke menu utamanya nah jadi untuk perbedaan dengan saat teman-teman melakukan format data di awal tadi dengan format data yang sekarang kita lakukan ini adalah kita sudah membuka untuk kunci OPM nya pada menu opsi pengembang jadi setelah kita buka untuk kunci OPM nya artinya kita tidak perlu melakukan verifikasi verifikasi jadi handphone tidak meminta verifikasi akun Google nya disini untuk langkah bypassnya sudah berhasil jadi kita tunggu saja dan kita masuk ke menu awalnya untuk proses awal dari formatting data atau web data ini berlangsung beberapa menit biasanya sekitar 5-15 menit jadi tergantung juga untuk dari kondisi handphone nya maksud saya jadi kita tunggu sampai handphone masuk ke menu utamanya sambil menunggu proses loading handphone ini bagi teman-teman yang baru saja atau sudah pernah tapi belum mensubscribe channel ini saya minta dokumennya untuk mensubscribe baik disini handphone sudah masuk ke halaman selanjutnya oke kita tunggu sebentar saja menu utamanya MU11 kita setting seperti biasa saja apakah kit dengan membuka kunci OPM tadi kita bisa melewati atau membaipas untuk verifikasi akun Google nya sini handphone masih mengatur lokasi kita kita tunggu sampai handphone masuk ke halaman selanjutnya Oke kita tunggu sebentar saja jadi untuk proses ini kita juga harus bersabar juga oke di sini untuk durasinya sedikit saya percepat karena kadang proses ini membutuhkan waktu beberapa menit jadi untuk mempersingkat waktu saya percepat baik disini sudah beralih ke hubung jaringan disini kita lewati saja untuk hubung jaringan kita lewati dan kita next next saja sampai masuk ke halaman atau menu utama dari handphone Xiaomi ini kita setuju semua sudah siap kita lewati untuk sandinya kita next saja baik disini pilihan tema next dan kita tunggu sebentar apakah handphone bisa masuk Oke masih loading Oke tampaknya lumayan juga kita tunggu beberapa detik atau beberapa menit untuk memuat aplikasi awalnya dan Alhamdulillah handphone sudah bisa masuk ke menu utamanya jadi disini kita bisa berhasil membaikasi untuk handphone Xiaomi Redmi 4X ini yang menggunakan Mi 11 baik demikian dari saya untuk kali ini semoga video tips dan video bisa bermanfaat dan ingat selalu pesan saya jangan lupa untuk bersedekah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati